Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Anantari Nefi Putri dengan NPM 2181-10200. Di video kali ini ingin menjelaskan tentang mata kuliah pengantar psikologi dengan dosen pengampu Dr. Fikri Idris, SPSI-MSI. Pada subah pengantar psikologi ini, saya ingin menjelaskan tentang psikologi sosial. Apa itu psikologi sosial? Manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia tidak memiliki tempurung pelindung dan bulu apapun yang kita punya tidak mampu melindungi kita. Bahkan penyendiri yang paling kesepian yang ada di dunia ini pun sebagai hasil dari tindakan orang lain. Keberadaan kita setiap hari tergantung pada bagaimana kita menjadi bagian dalam suatu kelompok sosial. Sangat kecil kemungkinan seorang individu dapat membuat seluruh pakaiannya sendiri, membangun rumahnya sendiri, mencari serta memumpulkan makanannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Bahkan ketika kita lahir dan mati pun kita tetap membutuhkan orang lain. Sebaliknya, pengaruh orang lain menjadi bukti dalam hampir setiap aspek kehidupan kita, bahkan dimensi terbaik dan terburuk dalam hidup kita sering sekali ditentukan oleh mereka yang ada di sekitar kita dan hubungannya dengan mereka. Jadi, apa itu psikologi sosial? Menurut Watson, tahun 1996, psikologi sosial adalah ilmu tentang interaksi manusia. Sedangkan menurut Barron dan Bayen, tahun 1994, psikologi sosial adalah psikologi bidang ilmu yang mencari pengertian tentang hakikat dan sebab-sebab dari perilaku dan pikiran-pikiran individu dalam situasi sosial. Sedangkan menurut Mayres, psikologi sosial adalah cabang ilmu psikologi yang berupaya untuk memahami dan menjelaskan cara berpikir, berperasaan, dan berperlaku individu yang dipengaruhi oleh kehadiran orang lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa psikologi sosial merupakan ilmu tentang perilaku individu dalam situasi sosial. Tujuan dari psikologi sosial adalah memahami, menjelaskan, meramalkan, memodifikasi, dan memecahkan masalah terkait cara berpikir, berperasaan, dan berperlaku individu yang dipengaruhi oleh kehadiran orang lain. Yang selanjutnya adalah kognisi sosial, menjelaskan cara orang-orang berpikir mengenai dunia sosial. Dalam hal ini, ada empat hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah persepsi orang, yang kedua atribusi, yang ketiga diri sebagai objek sosial, dan yang terakhir adalah sikap. Persepsi orang. Ketika bertemu dengan orang lain, kita mempersepsikan berbagai syarat sosial yang memungkinkan kita membuat suatu kesan mengenai orang tersebut. Karakteristik wajah dan daya tarik fisik merupakan dua sumber informasi sosial yang sangat kuat. Kita menyederhanakan kesan kita dengan mengkategorisasikan orang lain. Efek dari self-fulfing profesi berarti bahwa pengharapan kita terhadap orang lain dapat memiliki dampak yang kuat pada bagaimana pada akhirnya mereka berperlaku. Kesan pertama penting dan sangat mempengaruhi kesan-kesan kita selanjutnya. Yang selanjutnya adalah atribusi. Apa itu atribusi? Atribusi adalah berbagai pikiran kita mengenai mengapa orang-orang berperlaku seperti apa yang mereka lakukan, dan mengenai siapa atau apa yang bertanggung jawab untuk akibat suatu peristiwa yang mereka lakukan. Yang selanjutnya adalah diri sebagai objek sosial. Objektifikasi dari self-objectification muncul ketika kita menyadari bahwa orang lain memandang kita sebagai objek sosial. Selain mengembangkan skema mengenai orang lain, kita juga menciptakan representasi mental terhadap diri kita sendiri. Dalam rangka memahami diri kita lebih baik, kita dapat terlibat dalam perbandingan sosial, menilai diri kita dengan membandingkan kepada orang lain. Yang selanjutnya adalah sikap. Sikap adalah pendapat kita mengenai orang-orang, objek, dan gagasan. Kita dapat lebih baik meramalkan perilaku berdasarkan sikap ketika-sikap individu yang kuat. Ketika seorang sangat sadar akan sikapnya, dan sering mengungkapkannya dan ketika sikap relevan dengan sebuah perilaku. Yang selanjutnya adalah perilaku sosial. Menjelaskan tentang altruisme dan agresi. Apa itu altruisme? Altruisme adalah paham sifat yang lebih memperhatikan dan mengutamakan ketentingan orang lain yang mungkin bersifat naluri, berupa dorongan untuk berbuat jasa kepada orang lain. Timbal balik sering terlibat dalam altruisme. Para psikolog telah meneliti baik variabel orang dan situasi dalam altruisme. Satu penyumbang penting dalam perilaku menolong adalah emosi. Individu yang berada dalam suara sana hati yang lebih baik, lebih mau menolong. Rasa bersalah dan empati juga dikaitkan dengan perilaku menolong. Yang selanjutnya adalah agresi. Perasaan marah atau tindakan kasar akibat kekecewaan atau kegagalan dalam mencapai pemuasan atau tujuan yang diarahkan kepada orang atau benda. Berbagai faktor psikologis dalam agresi termasuk frustasi dan keadaan yang menyakitkan. Berbagai faktor sosiokultural melibatkan variasi lintas budaya dan budaya korhamatan serta kekerasan di media. Gender juga merupakan salah satu faktor. Pria secara konsisten lebih agresif secara fisik daripada wanita. Tetapi perbedaan gender dalam agresi verbal tidak konsisten. Yang selanjutnya adalah pengaruh sosial. Yang menjelaskan tentang mengidentifikasi bagaimana manusia dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Dalam hal ini ada konformitas dan ketaatan dan pengaruh kelompok. Konformitas dan ketaatan. Konformitas melibatkan perubahan dalam perilaku seseorang untuk selaras dengan standar sebuah kelompok. Penelitian klasik dari ASCH mengenai penilaian panjang garis menggambarkan kekuatan konformitas. Banyak faktor yang mempengaruhi apakah kita akan menyelaraskan termasuk pengaruh sosial normatif dan pengaruh sosial informasional. Sedangkan ketaatan merupakan perilaku yang patuh pada perintah individu yang pada posisi berkuasa. Klasik dari Milgram memperhatikan sebuah kekuatan ketaatan. Para subjek penelitian mematuhi perintah eksperimenter semeskipun mereka menganggap sedang menyakiti seseorang. Seiring dengan kita menjalani hidup, kita dapat konformis atau non-konformis atau patuh atau tidak patuh. Terkadang kita kelebihan persuasi. Pada saat yang lain, kita menggunakan kontrol pribadi dan melawan pengaruh seperti itu. Yang selanjutnya adalah pengaruh kelompok. Deindividuasi atau perasaan yang menganggap dirinya tidak akan dikenali dan tidak akan menjadi bagian dari suatu kelompok. Orang-orang seringkali mengubah perilaku mereka ketika berada di dalam suatu kelompok. Peneluran sosial merujuk pada perilaku meniru yang melibatkan penyebaran perilaku emosi dan gagasan. Kinerja dalam kelompok juga dapat ditingkatkan melalui fasilitasi sosial dan sosial lufting. Yang selanjutnya adalah hubungan antar kelompok. Yaitu membahas hubungan antar kelompok, identitas kelompok, kita versus mereka, dan persangka. Kita versus mereka. Identitas isosial merupakan cara kita mendefinisikan diri kita dalam kaitannya dengan keanggotaan kita dalam suatu kelompok. Teori identitas sosial dari Tashvel mengatakan bahwa ketika individu ditempatkan pada suatu kelompok, mereka selalu menganggap segolongan atau kita. Mengidentifikasi dengan kelompok memungkinkan mereka memiliki citra diri positif. Etnocentrisme adalah kecenderungan seseorang untuk mendukung kelompok etnisnya daripada kelompok lainnya. Etnocentrisme ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Yang selanjutnya adalah prasangka. Prasangka adalah sikap negatif yang tidak benar terhadap individu berdasarkan keanggotaan kelompok individu tersebut. Di antara alasan yang diberikan mengapa seseorang mengembangkan prasangka adalah ketika kehadiran persaingan antara kelompok atau sumber daya yang langka, modifikasi seseorang, motivasi seseorang untuk meningkatkan harga dirinya, berbagai proses kognitif yang menyumbang kecenderungan untuk mengkategorikan dan memberikan stereotip pada orang lain dan pembelajaran budaya. Yang selanjutnya adalah tentang hubungan dekat. Membahas hakikat hubungan dekat. Pertama ada daya tarik. Daya tarik, berbagai faktor dikaitkan dengan daya tarik termasuk kedekatan fisik, kenalan, dan kesamaan. Kita cenderung tertarik dengan orang-orang yang mungkin sering kita lihat, yang cenderung kita temui serupa dengan kita. Yang selanjutnya adalah cinta. Beberapa hubungan tidak pernah mengalami kemajuan di luar tahapan daya tarik. Hubungan lainnya semakin dalam menjadi persahabatan dan mungkin bahkan cinta, menurut Barchet tahun 2006. Cinta romantis atau cinta gairah meliputi perasaan birahi dan ketertarikan seksual. Cinta penuh kasih sayang atau cinta persahabatan lebih mirip dengan persahabatan dan melibatkan perasaan yang dalam dan peduli terhadap orang lain. Dan yang ketiga adalah berbagai model hubungan dekat membuat cinta bekerja. Teori pertukaran sosial lebih mungkin berhasil jika individu merasa mereka mendapatkan hasil dari hubungan sesuai dengan apa yang mereka tempatkan. Yang keenam adalah psikologi sosial dan kesehatan serta kesejahteraan menjelaskan berbagai proses sosial yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan. Yaitu dukungan sosial dan kesehatan serta isolasi sosial dan transisi kehidupan. Dukungan sosial dan kesehatan. Dukungan sosial merujuk pada bantuan yang diberikan orang lain yang diberikan seseorang kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Dukungan dapat berbentuk bantuan nyata, informasi, atau dukungan emosional. Dukungan sosial yang telah ditemukan sangat berkorelasi dengan kefungsian di bawah dan shopping. Yang selanjutnya adalah isolasi sosial dan transisi kehidupan. Isolasi sosial merupakan faktor resiko yang kuat bagi penyakit fisik dan bahkan kematian. Kesepian berkaitan dengan sejumlah akibat kesehatan yang negatif termasuk kurang tidur dan kerentanan terhadap penyakit. Kesepian seringkali muncul ketika orang-orang melakukan transisi hidup. Sehingga tidak mengejutkan kesepian lazim terjadi pada mahasiswa baru. Berbagai strategi yang dapat membantu mengurangi kesepian termasuk turut serta dalam suatu kegiatan kelompok, kegiatan sosial dengan orang lain dan mengambil inisiatif untuk bertemu dengan orang-orang baru. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabila hitafiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!